Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengklaim angka kasus COVID-19 di Gorontalo terus mengalami penurunan selama penerapan PPKM level 3. Saat ini penambahan kasus aktif di Gorontalo tak melebihi 20 orang dalam sehari. Padahal sebelumnya, kasus aktif di Gorontalo bisa mencapai 80 kasus dalam sehari. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman mengklaim selama PPKM level 3 di Gorontalo, angka kasus COVID-19 di Gorontalo terus mengalami penurunan. Menurut Yana, saat ini penambahan kasus aktif di Gorontalo tak melebihi 20 orang dalam sehari. Padahal sebelumnya, kasus aktif di Gorontalo bisa mencapai 80 kasus dalam sehari. Tak hanya itu, angka kematian juga mengalami penurunan dari 20 orang dalam sehari turun menjadi 3 orang. Kasus COVID-19 di Gorontalo yang terus mengalami penurunan ini juga membuat tingkat keterisian rumah sakit rujukan di Gorontalo turun hingga 30 persen dari angka sebelumnya yang mencapai 70 persen. Meski demikian, dengan turunnya angka kasus COVID-19 di Gorontalo ini, Yana berharap kepada masyarakat untuk tidak lengah dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kasus aktif pun tidak seperti yang kemarin, jadi biasa ketambahan 60, 80, nah itu yang menyebabkan kita kemudian PPKM level 3. Sekarang ini ketambahan kasus ya bisa kurang dari 10, nggak sampai 20 satu hari. Begitu juga dengan kasus kematian, tadinya satu hari bisa sampai 20, sekarang kasus kematian 1 sampai 3 orang. Jadi insya Allah keadaan ini akan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan, tapi tetap 3M tetap harus kita jalankan, bahkan kita tingkatkan, kemudian percepatan vaksinasi. Selalu seperti itu, belajar daripada situasi di negara lain. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 32 tahun 2021 untuk menekan kasus COVID-19, PPKM level 3 telah berakhir pada tanggal 10 Agustus lalu. Namun pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperpanjang PPKM level 3 hingga 23 Agustus 2021.